Hai sepertinya ini lebih lahap lagi ini untuk rumput pakcong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Suleh di channel Banjuang Nafkah baiklah pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi mengenai hijauan pakan ternak jenis gajahan dan juga jenis brasyaria atau orang sini bilang rumput batoli jadi diantara rumput-rumput tersebut rumput manakah yang paling disukai oleh ternak sapi saya ini jadi selama saya berbudidaya sapi atau memelihara sapi inilah rumput-rumput yang sedang saya budidayakan juga untuk pemberian pakan setiap harinya ini ada gajahan biasa kemudian ada pakcong dan ini ada Taiwan dan ini odot kemudian andalan saya ini adalah rumput batoli Oke untuk mengetahui tingkat kesukaan sapinya maka ini akan saya cincang dulu untuk gajahnya karena kalau tidak di jincang nanti hanya akan diambur-amburkan Oke Oke langsung saja kita berikan ke sapi dari yang pertama ini rumput gajahan yang biasa kita berikan apakah akan dihabiskan sampai ke ke batang-batangnya terima kasih nah durasinya panjangan ini nanti akan saya percepatnya terima kasih ternyata batangnya disisakan oke kita berikan oke kita berikan ke rumput berikutnya berikutnya rumput pakcong sepertinya ini lebih lahap lagi ini untuk rumput pakcong lalu langsung langsung dan ini tadi ternyata ketika diberi makan rumput gajahan tadi dia kurang begitu serap dan setelah diberikan rumput pakcong dia lebih mencoba untuk memakan tapi dia lebih memilih daun-daunnya dulu ini dan nampaknya ini sepertinya batangnya juga akan disisakan jadi kesimpulannya untuk rumput pakcong juga disisakan batang paling bawahnya ini oke kita ambil dulu batangnya untuk kita ganti rumput selanjutnya dan rumput selanjutnya adalah rumput Taiwan kita berikan nah ternyata lebih sub sub lagi ini lor dan untuk rumput tewannya juga disisakan batang paling bawahnya kita ambil lagi kita ganti rumput selanjutnya ya lor dan ini rumput selanjutnya ini rumput odot kita berikan wah sini sebentar langsung ludes ini coba mau makan batangnya apa tidak kok manja mento sapi sapi ini lumpuh ini padahal berarti ini bukan masalah rumputnya atau rumputnya gak enak ini sapinya dasar sapi manja ini lor wah rebutan wah rebutan habis sampai ke pangkalnya ini lor oke ternyata rumput odot juga sangat suka ini oke kita lanjut ke rumput berikutnya rumput batoli oke ini rumput batoli oke langsung saja disantap selamat menikmati seneng liatnya gini lor makan terus oke lor gimana pendapat kalian semua jika ingin berpendapat saya akan tampung pendapat sampai di kolom komentar saya tunggu pendapat pendapat panjenengan semua jadi disini saya mengambil kesimpulan bahwa semua rumput sapi suka jadi intinya tergantung kita sendiri mau pilih rumput apa kan ada rumput itu masa panennya berbeda-beda ada yang anaknya banyak tapi masa panennya lama ada yang anaknya kurang banyak tapi masa panennya lebih cepat oke lor sekiranya cukup sampai disini dulu video dari saya jika dirasa video ini bermanfaat tolong dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar mereka juga tahu sedikit informasi ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati